Bawa dikul, dia nyingitin tersangka. Bawa dikul, bawa dikul. Berkul, 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 berkul. Ayo, ayo, ayo. Kawanan pencuri uang di mesin ATM dibuat tak berkutik oleh pasukan Resmopol Dajambi. Dua kawanan pelaku di ringkus terpisah, pertama tersangka Raden Suhaimi, yang diringkus polisi saat sedang bermain game online di depan minimarket Indomaret Simpang Rimbo, Kota Jambi. Pelaku kedua bernama Edi Saputra yang dicemput paksa dari rumahnya di Rengas Condong, Kabupaten Batanghari. Akibat melakukan perlawanan saat ditangkap, seorang pelaku terpaksa mendapat timah panas di kaki. Kejahatan dilakukan mereka di mesin ATM mandiri yang berada di dalam minimarket Alphamart kawasan Simpang Rimbo. Modusnya, mesin dibuat seolah-olah rusak sehingga nasabah tidak bisa memasukkan kartu ATM. Saat itu pelaku datang seolah-olah ingin menolong dengan meminta korban menyerahkan kartu ATM disertai pin. Di saat korban lengah, pelaku menyerahkan kartu ATM mirip milik korban. Selanjutnya korban pergi dan pelaku menguasai kartu ATM milik korban. Dari aksinya ini, pelaku berhasil membawa kabur uang 10 juta rupiah yang ditarik dari ATM korban. Jadi pelaku yang ditamankan ini ada dua. Taman ada dua, adalah pelaku yang spesialis modus pengganjal kartu ATM. Pengganjal kartu ATM, ini yang kemarin terjadi di kota Jambi awalnya yang kita ungkap. Jadi salah satu Alphamart.